Intro Pemerintah Kecamatan Sipis-Sipis Kabupaten Seredang Berdagai bersama jajaran desa menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tahun 2019. Kegiatan musrembang tersebut secara resmi dibuka oleh Camat Sipis-Sipis Kahar Effendi. Dalam sambutannya, Kahar Effendi berharap kepada seluruh kepala desa agar mengusulkan hal-hal pembangunan yang lebih dibutuhkan masyarakat. Selain itu, Delvin Barus, anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan yang hadir pada musrembang tersebut menyarankan kepada para kepala desa terkait jalan yang masih berstatus kabupaten agar diusulkan menjadi jalan provinsi, seperti jalan di desa Simalas hingga ke desa Damakurat. Sementara itu, para kepala desa yang hadir kemudian memberikan usulannya kepada tim musrembang. Pengasparan atau pengerasan yang kami usulkan di sini. Dari Sedelang Bedagian Sumatera Utara, Nur Hakim Sitanggang, Tribalata TV. Salam Tribalata. Yang lebih kurang, panjangnya Pak. Terima kasih. Terima kasih.